Oke Lur, hari ini saya akan memberikan tips cara menghilangkan kerak pada akwarium. Kita ikuti langkah-langkahnya dari awan. Let's go! Terima kasih telah menonton! Di sini bisa terlihat kerak-kerak lumut yang menempel pada sudut kaca di akwarium. Itu sangat sulit dihilangkan, Lur. Kali ini kita akan menghilangkan kerak-kerak tersebut dengan cara sederhana. Oke, sebelum kita membersihkan kerak-kerak yang menempel di kaca akwarium, kita terlebih dahulu kuras airnya dan kita pindahkan ikan-ikan berserta aksesorisnya ke tempat yang lain. Setelah kita selesai menguras dan memindahkan ikan-ikan berserta aksesorisnya ke tempat yang lain, kita mempersiapkan bahan-bahan apa saja untuk membersihkan kerak yang ada pada kaca akwarium. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah dicari. Lanjut, kita tuangkan bubuk deterjennya ke dalam wadah dan isi air secukupnya. Lalu kita aduk. Lanjut, kita ke tahap membersihkan kerak-kerak yang menempel pada kaca akwarium. Kita siram dulu dengan air secukupnya. Setelah disiram, kita coba gosok kerak-kerak yang menempel pada kaca akwarium. Oke lor, kenapa disini saya memakai kawat sikat stainless? Kenapa tidak pakai sepon? Karena untuk pakai sepon itu tidak maksimal untuk membersihkan kerak yang menempel pada kaca akwarium. Jadi kita pakai sikat kawat stainless. Itu hati-hati ya lor. Soalnya itu rawan. Tapi saya sudah mencoba dan 100% bersih dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang ke tahap membilasnya dengan air. Sambil dibilas, dicek dulu atau ada masih kerak-kerak yang menempel di kaca akwarium. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ke tahap pemasangannya beserta kita isi air, aksesoris, serta ikan-ikannya. Setelah itu kita lihat apakah masih ada kerak yang menempel. Oke lor, sekarang lihat hasilnya kincelong kan? Wow! Terima kasih telur sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!